ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang cara aktifkan dan juga non aktifkan ketuk layar untuk menyalakan iPhone 12 sebenarnya sih untuk fitur ketuk layar 2 kali ini mulai ada di generasi iPhone 10 ke atas ya termasuk iPhone 10, XR, XS, kemudian iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Mac dan termasuk juga iPhone 12, 12 mini, 12 Pro dan 12 Pro Mac cuma disini kita praktekkan di iPhone 12 mini kita masuk ke pengaturan untuk mulai melakukan non aktifkan atau kita aktifkan untuk fitur ketuk layar 2 kali kita masuk ke bagian accessibility, kemudian masuk ke bagian touch disini atau sentuh kemudian disini kita scroll ke bawah dan kita lihat disini ada opsi ketuk bangun dan disini kita prakteknya di iOS versi 14.3 ya disini untuk fitur ketuk bangun tinggal kita matikan saja sampai warnanya abu-abu maka otomatis kalau kita ketuk layarnya 2 kali dia gak akan langsung menyala jadi responnya gak ada ya baru kita tekan tombol power dia bakalan akan menyala untuk layarnya dan kalau kita aktifkan untuk fitur ketuk bangun maka secara otomatis ketika kita matikan layar kemudian kita ketuk 2 kali pada layar dalam kondisi lock screen dia bakalan langsung akan menyala jadi jangan lupa letaknya ada di bagian pengaturan, aksesibilitas, sentuh dan di bagian bawah ada ketuk bangun tinggal kalian nyalakan saja untuk fitur ini kalau memang kalian perlu untuk ketuk layar 2 kali untuk menyalakan layar iPhone kalian dari kondisi lock screen jadi sekilas seperti itu ya baik cara non aktifkan atau mengaktifkan kembali lokasinya juga sama tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian kalian suka atau enggak dengan fitur ini kalau gak suka tinggal kalian non aktifkan kalau suka ya tinggal kalian pakai saja dan tentunya dengan fitur ketuk bangun akan mengurangi penggunaan dari tombol power ketika kalian menyalakan layar dari iPhone kalian dari kondisi lock screen oke sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye bye